Ini merupakan ledakan paling terang dan terkuat dalam sejarah alam semesta kita. Semesta kita pernah mengalami ledakan terdahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan besar atau Big Bang ini telah jadi titik awalnya. Dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah, kemudian dingin menjadi materi. Lalu, materi ini membentuk masa depan alam semesta kita. Termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel serupa yang telah muncul pada saat Big Bang. Oke lah, lompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Nebula ini akan jadi tata surya kita. Di dalamnya cuma ada sekumpulan debu, batu, dan bongkahan es kosmik. Gelombang kejut supernova dari berbagai arah mulai mendorong materi ke pusat yang sama layaknya gelombang laut. Kemudian, semua materinya mulai menyusut di sekitar pusat gravitasi dan menjadi satu bongkahan besar. Serpihan yang tertarik ke dalamnya semakin banyak. Dan akhirnya menekan kuat titik pusatnya hingga terjadi reaksi nuklir. Naikin tekanannya dikit, kemudian muncul cahaya. Matahari kita pun mulai tercipta. 4,59 juta tahun yang lalu, planet gas raksasa Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus pertama kali terbentuk. Semua planet ini terdiri dari gas, jadi permukaannya nggak padat. Sebagian ahli meyakini, dulu ada planet gas raksasa kelima, tapi terlempar keluar dari tata surya kita. Lalu, 100 juta tahun kemudian, muncul nebula matahari. Bintang muda bersinar terang di pusatnya, lalu mengakumulasi debu dan gas di sekelilingnya, yang sebetulnya merupakan sisa materi dari nebula asli. Sama seperti sup yang sedang dimasak, bahan-bahannya terus berputar mengelilingi matahari. Kemudian bercampur dan saling bertabrakan, hingga akhirnya terbentuk planet dan satelit. Begitu debunya berkurang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semakin terlihat jelas. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi bongkahan batu panas dan lava, Theia muncul di langit. Protoplanet sukuran Mars ini terbentuk di dekat bumi dan terus merapat. Theia pecah berkeping-keping dan menghancurkan sebagian besar planet kita. Serpihannya banyak yang tertinggal di orbit bumi, lalu mulai saling menyatu. Kemudian, terbentuklah bulan. 4,1 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu, pada periode pembombar diran berat akhir, sisa serpihannya enggak menjadi planet terus melayang di tata surya, lalu menabrak medan gravitasi planet yang baru lahir dan jatuh di permukaannya. Akibat dari peristiwa ini, Merkurius dan bulan kita dipenuhi banyak kawah. Ilmuwan juga telah menemukan sisa mikroorganisme tertua di dunia yang umurnya sekitar 3,8 miliar tahun. Tepatnya, makhluk ini muncul di akhir era gempuran meteor dasyat. Proses evolusi pun segera berlangsung. 3 miliar tahun yang lalu, angin surya kuat dan tabrakan meteorit yang kerap terjadi di Mars bikin atmosfernya menipis. Lapisan ini enggak bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi Mars dari radiasi matahari, sehingga kehidupan di situ enggak bisa terbentuk. Tapi sebagian ilmuwan berpendapat kalau Mars juga pernah dihuni makhluk hidup. 2,5 miliar tahun yang lalu, terjadi bencana oksigen di bumi. Sebagian organisme yang telah berevolusi mengonsumsi energi matahari dan menghasilkan oksigen. Atmosfer kita mulai dipenuhi oksigen, kemudian memusnahkan semua bentuk kehidupan yang telah ada. Tapi, peristiwa ini juga membuka jalan bagi terbentuknya kehidupan baru. 100 juta tahun yang lalu, salah satu satelit Saturnus hancur setelah ditabrak asteroid besar, atau mungkin malah planetnya sendiri. Reruntuhannya mulai mengorbit Saturnus dan saling bertabrakan, hingga berubah menjadi debu dan bebatuan kecil. Sebagiannya juga terdiri dari es dan tetap mengelilingi Saturnus sampai sekarang. Kita bisa mengamatinya sebagai cincin di sekitar planet nan cantik ini. 66 juta tahun yang lalu, bumi kita ditabrak asteroid raksasa berdiameter 9,6 kilometer, dan gelombang kejutnya bisa dirasakan dari luar angkasa. Awan debunya kemudian menyelimuti seisi bumi dan menghalangi cahaya matahari, sehingga sebagian besar organisme, termasuk dinosaurus, mulai punah. 70 ribu tahun yang lalu, kita terbang ke tepi tata surya yuk. Area ini dinamakan sebagai awan orb, dan di dalamnya terdapat asteroid beserta bongkahan esnya. Ada juga sistem bintang ganda pengembara yang terus mepet ke awan ini. Sistem ini menarik asteroid dari awan orb, dan melemparkannya ke bumi seperti ketapel. Untungnya, bintang ini cuma melewati tata surya kita, tapi kemungkinan besar akan kembali lagi. 356 tahun yang lalu, saat inilah bintik merah raksasa di Jupiter pertama kali ditemukan. Bintik ini menjadi sumber angin kencang di Jupiter, dan kecepatannya bisa sengebut mobil super. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukuran bintik merah ini 30% lebih besar. Kita sampai di zaman sekarang. Tata surya kita kelihatan sama persis kayak miliaran tahun yang lalu. Tapi manusia telah menambahkan sejumlah objek. Di situ ada banyak sekali satelit buatan dan stasiun luar angkasa internasional. Sejumlah rover juga telah dikirim ke Mars. Oke, kita lihat ke masa depan yuk. Puluhan tahun dari sekarang, manusia di bumi akan sering mengirimkan pesawat luar angkasanya menuju Mars. Dan tiap 2 tahun sekali, saat jarak kedua planet paling dekat, seluruh armada pesawat makin ngebut menuju planet merah. 100.000 tahun dari sekarang, bintang pengembara kembali masuk ke atas surya kita, lalu mengacaukan awan Oort lagi. Tapi kemudian terbang menjauh. Setelah 9 juta tahun, bintang ini akan muncul dengan jarak terdekatnya sejauh 52.000 kali jarak bumi ke matahari. 10 juta tahun dari sekarang, satelit Mars, Pobos, terus mepet ke planet merah sejauh 1,8 meter tiap 100 tahun. Interaksi gravitasi akan menghancurkan Pobos, dan sebagian reruntuhannya akan jatuh ke Mars, sedangkan sebagian lainnya tetap berada di orbit, lalu membentuk cincin seperti Saturnus. Masa depan tata surya kita sangat tergantung pada matahari. Tiap 1,1 miliar tahun, kilauannya bertambah 10%, karena hidrogennya makin banyak yang terbakar, hingga suhunya semakin panas. 1 miliar tahun dari sekarang, suhu bumi akan sangat ngebul, dan airnya tidak lagi berwujud cair. Lautan akan menguap, dan menghasilkan efek rumah kaca yang semakin menaikkan suhunya. Kalau kondisinya sudah begini, kehidupan di dalamnya tidak akan ada. Lalu, seluruh armada pesawat luar angkasa kita mulai berbondong-bondong menuju Mars, dan bumi ditinggalkan penghuninya, karena cahaya dan suhu matahari terus naik. Zona laik huninya bergeser semakin jauh. Di area ini, kehidupan di tata surya kemungkinan bisa terbentuk. Suhu di Mars juga naik. Es di bawah permukaannya mulai mencair, lalu menguap menghasilkan efek rumah kaca. Kondisi seperti ini makin ideal bagi manusia. 3,5 miliar tahun dari sekarang, bumi kelihatan seperti Venus di zaman modern, di dalamnya nggak ada kehidupan, dan cuma dipenuhi dengan gunung berapi plus dasar sungai Tandus. 7,7 miliar tahun dari sekarang, karena intinya memanas, lapisan luar matahari mengalami reaksi nuklir. Sehingga, matahari mulai membesar dan berubah jadi raksasa merah. Bintang ini akan melar sampai 256 kali lipat. Matahari juga akan menelan planet terdekatnya, yaitu Merkurius dan Venus. Saat bahan bakarnya terbakar secara masif, matahari juga kehilangan berat dan gaya gravitasinya, sampai nggak mampu lagi menahan semua planet di tata surya. Orbit planet pun perlahan melebar, tapi kemungkinan, bumi akan tetap bersama matahari, dan menjadi planet pertama yang mengorbit di dekatnya. Karena suhu Mars terlalu panas, manusia mulai bermigrasi menjauh. Tujuannya ke Titan, salah satu satelit Saturnus. Selain di bumi, area lain di tata surya kita yang mengandung air dalam wujud cair, hanyalah Titan. Jadi kemungkinan, kondisi di sini laik kuni, dan bisa dijadikan sebagai rumah baru kita. Saat bahan bakar yang terpakai nggak sampai setengahnya, ukuran matahari mulai berubah sampai 11 kali lebih besar dari ukuran sekarang. Dan 100 juta tahun lagi, bintang induk kita ini akan menjadi raksasa merah untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kira-kira 30 juta tahun kemudian, matahari mulai menyemburkan angin surya kuat dan materi kosmik. Kemudian, muncul nebula planet cantik, yang berasal dari lapisan luar matahari sebelumnya. Bintang ini akan kehilangan sebagian besar beratnya, dan nggak bisa menahan orbit seluruh planetnya. Tata surya kita pun mulai amburadul. Sebagian planet makin menjauhi bumi, dan sebagian lainnya saling bertabrakan. Tapi ada juga yang masih bertahan. Hanya saja orbitnya makin jauh. Dan dalam 75 ribu tahun, cuma akan ada katai putih seukuran bumi di pusat tata surya kita. Matahari akan makin dingin hingga benar-benar lenyap. Kalau masih ada planet, kondisinya akan dingin dan gelap karena nggak mampu mendukung kehidupan. Dari mulai terbentuk hingga akhirnya hancur, matahari berproses selama kurang lebih 12,4 miliar tahun. Merkurius. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, sebuah asteroid besar akan menabrak planet itu. Pecahannya berhamburan ke segala arah dibarengi gelombang ledakan. Saat debu mengendap, kita bisa melihat sebuah kawah hampir seukuran Danau Ontario. Yang paling menarik adalah bentuk kawahnya. Bentuknya mirip laba-laba. Tubuh bulat di tengah dengan sejumlah kaki yang mencuat dari kawah ke berbagai arah. Tapi yang paling aneh adalah kaki laba-laba itu tidak sejajar dengan bagian tengahnya. Ilmuwan cuma bisa menerka-nerka bagaimana lanskap seperti itu terbentuk. Sebagian berpikir, bentuk laba-laba itu muncul jauh lebih awal dan meteorit yang jatuh hampir pas di tengahnya cuma kebetulan. Tapi, masih belum ada penjelasan gamblang tentang bagaimana bekas seperti itu bisa muncul di permukaan Merkurius. Misteri lain tentang Merkurius adalah proses terbentuknya. Satu teori menyatakan bahwa dulunya planet itu adalah bulannya Venus. Tapi, seiring waktu, Merkurius tunduk kepada gravitasi matahari. Bintang itu benar-benar merenggut Merkurius dan planet kecil itu mulai bergerak mengelilinginya. Yang mungkin membuktikan teori ini adalah kalah rotasi Merkurius dan Venus. Merkurius perlahan-lahan kehilangan kecepatan rotasinya. Sekarang, satu hari di planet itu sama dengan 58 hari bumi dan terus bertambah. Di saat yang sama, setelah kehilangan beban beratnya, Venus mulai berotasi lebih cepat. Teori lain mengatakan bahwa Merkurius bertabrakan dengan Venus sejenak setelah terbentuknya tata surya. Saat itu, proto-Merkurius agak lebih besar dibanding planet yang kita kenal sekarang. Tapi kemudian, Merkurius kehilangan sebagian keraknya setelah tabrakan itu. Lalu tak lama, Venus mengumpulkan puing-puing ini. Tapi ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban pasti tentang bagaimana terbentuknya Merkurius. Uranus, sang raksasa gas yang jauhnya 18 jarak bumi matahari dari planet kita. Planet ini tampak tenang dibanding planet-planet besar lain seperti Jupiter dengan badai sebesar buminya. Tapi Uranus masih punya sesuatu luar biasa yang bisa dibanggakan. Bintik gelap ini misalnya, terdeteksi oleh teleskop Hubble pada tahun 2006. Saat itu, ukurannya hampir dua kali luas Alaska. Beberapa tahun kemudian, bintik-bintik terang muncul di sana. Ternyata, itu adalah awan-awan metana yang bergerak melintasi permukaan planet itu dengan kecepatan 485 km per jam. Tapi kita tidak tahu persis apa penyebab badai di Uranus itu. Mungkin kita bisa memecahkan rahasianya dengan melihat misteri Uranus lain. Planet ini berotasi miring. Kalau kamu perhatikan poros planet kita, kamu akan melihat posisinya vertikal dan hanya sedikit condong. Hal yang sama berlaku bagi kebanyakan planet lain dalam tata surya kita. Tapi, tidak dengan Uranus. Porosnya hampir horizontal terhadap matahari. Salah satu kutub Uranus di sinari matahari sepenuhnya sepanjang waktu. Hari kutub di planet itu berlangsung selama 42 tahun bumi. Ketika kemiringan poros Uranus berubah, hari kutub dimulai di sisi lain planet itu. Kutub lain tenggelam dalam kegelapan selama 42 tahun. Perubahan musim ini memunculkan badai dasyat di permukaan planet itu. Tapi alasan persisnya Uranus miring tidak diketahui. Mungkin, miliaran tahun lalu, raksasa sagas itu bertabrakan dengan beberapa asteroid yang akan menjadi planet muda. Protoplanet seperti itu yang bobot dan ukurannya mirip dengan bumi bisa jadi telah memiringkan Uranus setelah menabraknya. Tapi ini baru hipotesis. Sekarang, mari kita pergi ke satelit Jupiter, Europa. Misteri terbesar di sini adalah apakah ada kehidupan di bulan ini. Ilmuwan tidak menyangka kemungkinan itu. Yang terlihat di permukaan bulan itu cuma es. Garis-garis yang mungkin kamu lihat sebetulnya adalah retakan lebar yang memanjang. Selama ini, ilmuwan mengira satelit Jupiter itu tidak lebih dari bongkahan es. Tapi sekarang, mereka berpikir mungkin ada air dalam bentuk cair di dalamnya. Inti Eropa dipanaskan oleh kekuatan pasang surut Jupiter. Inti yang hangat ini melelehkan es di sekelilingnya. Jadi, mungkin memang benar-benar ada lautan luas di bawah kerak es itu. Karena air adalah dasar kehidupan, berbagai mikroorganisme bisa hidup di sana. Tapi kita hanya bisa tahu jika mengirimkan probe ke sana. Kita harus mengebor es padat sedalam 40 km dan mulai mencari lautan yang dua kali luas semua persediaan air di bumi. Lihatlah satelit Saturnus, Titan. Ini adalah bulan kedua terbesar dalam tata surya kita. Ukurannya 50% lebih besar dibanding satelit alami bumi. Ini satu-satunya tempat dalam tata surya kita kecuali bumi di mana air telah terbukti ada. Tapi hal paling menarik dari Titan adalah atmosfernya. tebalnya 400 km. Jarak ini hampir 40 kali lipat ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersil di bumi. Dan 95%-nya adalah nitrogen. Sebagai perbandingan, atmosfer bumi mengandung 79% nitrogen. Yang artinya, keduanya cukup mirip. Misterinya adalah tidak seorang pun tahu bagaimana atmosfer itu muncul di sana. Satu teori menyatakan bahwa bertahun-tahun lalu, sejumlah meteorit menghantam permukaan Titan hampir tanpa henti. Batuan-batuan besar membentur keraknya, sehingga meningkatkan tekanan dan suhu satelit itu. Dalam kondisi itu, amonia di udara terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Nitrogen yang berat turun ke permukaan Titan, sedang hidrogen yang ringan naik dan mengalir ke ruang angkasa. Tapi beberapa ilmuwan membantah teori ini. Misteri lain dari tata surya adalah bintang hipotetis nemesis, dan apakah bintang itu memang benar-benar ada. Kalau kamu perhatikan semua bintang dalam galaksi kita, kebanyakannya berpasangan, yang artinya dua bintang saling mengorbit satu sama lain. Secara statistik, matahari seharusnya juga punya pasangan. Beberapa ilmuwan telah berasumsi bahwa kepunahan massal terbesar di bumi ada kaitannya dengan objek misterius di angkasa luar. Mereka berhipotesis bahwa ada katai merah di suatu tempat dalam jarak 1,5 tahun cahaya dari pusat tata surya. Dan, tiap bintang kerdil ini mendekati awan asteroid, itu bisa mengganggu benda-benda antariksa. Tiap kali itu terjadi, beberapa asteroid memulai perjalanan menuju bumi dan menyebabkan kepunahan massal. Tapi, bintang ini belum ditemukan, dan banyak ilmuwan mempertanyakan hipotesis ini. Sekarang, mari lihat bagian ujung dari tata surya. Sebuah sinar foton harus menempuh perjalanan setahun untuk sampai di sini. Ilmuwan percaya, awan Oort ada di area itu. Ini adalah area hipotesis di mana banyak sekali asteroid dan balok-balok es berkumpul membentuk awan. Ini adalah tempat terjauh di mana gravitasi matahari masih bekerja. Sepertinya, awan bulat ini membalut tata surya. Diperkirakan, inilah wilayah asal komet-komet periode panjang. Komet-komet ini terbang sepanjang jalan melintasi tata surya lalu kembali ke awan Oort. Perjalanan ini bisa makan waktu ribuan tahun. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya raksasa gas bernama Taiki di wilayah itu. Sebagian ilmuwan bilang mungkin ukurannya 4 kali Jupiter. Sejauh ini, belum ada penelitian yang menguatkan keberadaannya. Meskipun awan Oort masih dianggap hipotesis, beberapa ilmuwan percaya bahwa komet-komet dari area itu bertanggung jawab atas kepunahan masal utama di bumi. Sekarang, ayo kita pergi ke luar perbatasan tata surya. Di sana, 1.500 tahun cahaya jauhnya dari bumi, terdapat lubang hitam yang terdekat dengan planet kita. Lubang hitam adalah objek paling misterius di alam semesta. Objek ini begitu berat, hingga tidak hanya menarik materi, tapi juga cahaya. Bahkan, lubang hitam bisa memperlambat waktu. Begitu sesuatu terjebak dalam gravitasi lubang hitam, benda itu tidak akan pernah lolos. Cahaya dan materi lambat laun menetap di dekat horizon peristiwa dan segera lenyap ke dalam kegelapan tak terbatas. Waktu berjalan dengan berbeda di sini. Satu menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu di bumi. Misteri terbesarnya adalah apa sebenarnya yang terdapat di dalam lubang hitam. Sebagian berspekulasi bahwa isinya hanyalah tekanan yang menghancurkan apa saja yang sampai ke sana. Yang lain berkata, ini mungkin merupakan portal menuju dimensi lain atau lubang cacing menuju tempat lain di alam semesta. Kalau itu benar, maka lubang putih juga ada sebagai jalan keluar dari portal lubang hitam dan lubang cacing. Tapi sejauh ini, lubang putih belum pernah ditemukan. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke perbatasan hipotetis seluruh alam semesta? Tempat itu dinamakan Eridanus Supervoid. Jika kamu lihat peta alam semesta, akan tampak suatu tempat dingin kosong seluas kira-kira 1 miliar tahun cahaya. Garis tengah galaksi Bimasakti saja cuma 100 ribu tahun cahaya. Misteri utamanya adalah bagaimana tempat itu muncul. Satu teori berpendapat bahwa ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh tabrakan dua alam semesta paralel. Bayangkan, alam semesta seperti gelembung raksasa, dan suatu hari, dua dari gelembung ini bertabrakan. Saat itulah alam semesta paralel menarik beberapa galaksi keluar dari gelembung kita. Sejauh ini, hanya inilah penjelasan tentang bagaimana kehampaan dingin seluas itu bisa muncul di alam semesta kita. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang nggak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat. Ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Nggak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi, Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari satu tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah, julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai landscape Mars. Tapi ternyata, Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya yaitu Olympus Mons dengan ketinggian sekitar 12 km. Gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata, badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai gitaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel X dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan dua bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi enam megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi enam, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi enam Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya Bintik Merah Besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah batah hingga orangnya pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dasyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dasyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah, Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari, interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet kedelapan dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter, bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus, sama seperti Uranus, dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener hatu drama, tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya, Triton, memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser S yang menyemburkan material keluar angkasa, tampaknya di tata surya kita saja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan. Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam gua mufil tidak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat laut hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrophobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya dua kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi, udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrim ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengenjutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 di antaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka enggak dilengkapi penglihatan dan pigment dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau enggak ada yang bisa melihatnya. Sekarang, aku akan membawamu ke gua lain yang enggak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompah habis air yang ada di dalam gua. Dua orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar jipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama setengah juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas tapi pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena terus berada di bawah air kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu gak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di samudera Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya gak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan cahaya pun gak bisa keluar dari lubang hitam. Nah lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga gak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya. Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin gak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu gak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit, mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya. Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat superkuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air gak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. di Kronian Spitipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Kronian terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk gak biasa. Pohonnya meliuk-liuk membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja. Ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia di lepas Pantai Belis ada sebuah lubang runtuhan raksasa namanya Grid Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala lubang ini adalah sebuah gua tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Grid Hole airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana tapi memasuki gua-gua itu sangat berbahaya kecuali kalau kamu ingin tersesat. Setelah mencapai kedalaman 15 meter kamu akan melihat airnya berkilauan. Itulah garis tak terlihat yang memisahkan air asin di atas lubang runtuhan dengan air tawar di bawahnya. Kamu mungkin harus berbalik sekarang juga. Nggak ada yang tahu apa yang akan kamu temukan di kedalaman yang keruh itu. Ada legenda Amazon kuno yang menceritakan tentang sungai yang begitu panas hingga mendidih dan itu hanya diyakini sebagai legenda sampai ahli geologi Peru Andres Ruzo mempertanyakan kemungkinan sungai itu nyata. Semua ahli menyangkal kemungkinan tersebut. Lagi pula sungai panas memang ada tapi hanya di daerah yang memiliki gunung berapi. Sedangkan wilayah negara yang disebutkan dalam legenda itu nggak memiliki gunung berapi. akan tetapi Andres Ruzo terlalu berdedikasi untuk menyerah dan pada tahun 2011 dia akhirnya menemukan sungai dalam legenda tersebut. Air di dalamnya memang sangat panas. Air di dalamnya benar-benar panas dan suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Nggak sampai mendidih tapi sangat mendekati. Tapi yang paling mengejutkan si peneliti adalah ukuran sungai tersebut. Orang-orang mungkin mengira air yang hampir mendidih itu disebabkan adanya sumber air panas di bawah laut. Tapi kolam air panas umumnya berukuran kecil sementara sungai ini memiliki kedalaman 6 meter dan mengalir sejauh hampir 6 kilometer. Ini satu-satunya sungai semacam ini di planet kita.